Halo assalamualaikum bunda kali ini kita mau bikin bento katsu buat acara ulang tahun ini cocok atau buat pekal anak sekolah yang petisnya bergizi dan juga enak pertama-tama biasa kita fillet dulu dada ayamnya dari dada ayam 1.4 kg ini kita bisa fillet menjadi kurang lebih 6-5 cm tergantung ukuran dadanya setelah dadanya kita fillet nanti kita becek-becek seperti ini pakai pisau boleh atau pakai ulekan juga boleh kita bikin bumbu rendamannya ada garam bawang putih bubuk, merica bubuk kaldu bubuk dan juga air setelah itu nanti kita siapkan wadah yang agak besar kemudian siramkan adonan yang sudah kita bikin tadi ya bun ya nah seperti ini sampai semuanya tercampur rata jadi diulat-ulat kayak gini supaya nanti ayamnya meresap lanjut ini untuk bumbu celupan basah itu ada telur dan juga campuran tepung terigu dan 2 sendok makan maizena selanjutnya kita bikin sayurannya tumis margarin boleh pakai merek apa aja kemudian masukkan ada ada jagung manis ada buncis dan juga wortel aduk-aduk jangan lupa kita bumbui nanti ya tambahkan sedikit air kemudian kita tambahkan lagi ada saus tiram ada garam merica bubuk MSG dan juga kaldu bubuk diaduk-aduk aja sampai matang ya bun ya menu ini tuh simple banget dan cocok banget buat acara ulang tahun atau bekal anak pasti ini dikira mahal padahal bikinnya murah banget ya bun ya bahan-bahannya seadanya tapi pastinya rasanya tetap istimewa selanjutnya langsung aja kita ambil ayam yang sudah kita marinasi kemudian taruh di bumbu basah lanjut kita celupkan di tepung panir kita ulangi semua adonan sampai selesai ini bisa dijadikan stock frozen ya syaratnya nanti setiap satu gini kita masukkan plastik jadi nanti tidak nempel selanjutnya siapkan panci atau wajan penggorengan ya bun ya pakai apel kecil aja yang penting minyaknya panas dan pastikan ayamnya benar-benar terendam supaya apa nanti pinggirnya enggak gosong setelah golden brown nanti jangan lupa untuk diangkat kemudian nanti kita tiriskan sebentar terus kita tunggu agak dingin baru nanti kita potong kita lanjut pokoknya goreng terus sampai ayamnya habis kalau ada sisa seperti ini jangan lupa diambil dulu ya bun ya supaya nanti ayam goreng selanjutnya itu tidak ada gerindilan bekas penggorengan yang pertama gitu ya bun ya langsung kita plating aja ini pakai selada terus pakai ayam yang sudah kita potong tadi kemudian ada nasi tambahkan dengan susu dan juga sayuran dan tidak lupa pakai saus ini dia sudah jadi nasi katsu siap disajikan cocok buat bekal sekolah anak acara ulang tahun atau acara hajatan atau apapun ya boleh banget aku tunggu rekuknya bunda terima kasih wassalamualaikum